Polresta Bandar Lampung beserta Polsek Jajaran Meringkus 20 tersangka dengan 13 kasus tindak pidana perjudian baik online maupun offline dalam sebulan terakhir. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Aryaputra mengatakan bahwa kasus sebulan terakhir ini yang terdiri dari 2 kasus judi togel dengan 2 tersangka, 2 kasus judi kartu dengan 9 tersangka, 8 kasus judi online dengan 8 tersangka dan 1 kasus judi taruhan bola dengan 1 tersangka. Dennis menjelaskan para tersangka ditangkap di beberapa tempat di wilayah Bandar Lampung di antaranya Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat dan tempat warnet. Saat ditanyakan apakah pengelola warnet juga ikut diamankan, Dennis menjelaskan peran pengelola warnet hanya sebagai saksi karena para tersangka bermain judi online tanpa sepengetahuan pengelola, Dennis menjelaskan beberapa situs judi online yang sering dipakai oleh para tersangka di antaranya Cakra Bola, Optimus 88, dan QQ9. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 unit motor, 3 unit HP, 9 unit komputer, uang tunai 2 jutaan rupiah. 3 set kartu Remy, 5 buah kartu ATM, 1 lembar rekapan judi bola, 1 lembar rekapan judi togel, 2 lembar slip transfer yang digunakan untuk top-up judi online. Ia menegaskan saat ini pihaknya masih terus gencar melakukan penindakan terhadap segala jenis perjudian sesuai instruksi Kapolri. Kini para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP dan pasal 45 UITE dengan ancaman 9 tahun penjara. Kini mengungkap kundul judi online di daerah TKB, Tanjung Karang Timur, yaitu penyiasat dari link-link yang aktif terhadap digunakan judi online. Terutama kita bisa memonitor di internet atau warhead-warhead yang disewakan. Karena promosikan judi online, sebelumnya 2 selebgram diringkus polisi, bahkan polisi juga berhasil amankan 25 admin marketing judi online kini telah diringkus Polda Lampung. Salah satu pelaku adalah selebgram Lampung dengan inisial A. Sebanyak 25 admin marketing judi online kini telah diringkus Polda Lampung di wilayah Panongan, Tangerang, Banten lebih tepatnya di Ruko Jalan Citra Raya Boulevard, Ruko T1A nomor 183, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Adapun admin marketing judi online yang diringkus merupakan pengelola 3 situs laman di antaranya situs Jitu 189 dan Mawar 189 serta Viva Master 78. Selain 25 admin tersebut, terdapat juga 2 orang selebgram yang terlibat sebagai influencer dan promotor situs judi online ke publik melalui akun sosmed Instagram. Total yang berhasil diamankan sebanyak 27 orang yang terdiri dari 18 pria dan 9 wanita. 2 selebgram tersebut bernama Abdi Setiawan Rusli yang berusia 22 tahun warga Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Andreas Yuda Prasetya yang asal Banyumanik, Semarang. Adapun Abdi selaku selebgram asal Lampung tersebut memiliki akun Instagram at Abdi dengan followers 626 ribu. Sedangkan Andreas Yuda asal Semarang tersebut yang memiliki followers 283 ribu pada akun Instagram at Iakio. Brigjen Paul Subianto selaku Akapolda Lampung mengatakan bahwa pengungkapan sindikat judi online di Tangerang, Banten tersebut berawal dari penangkapan 2 selebgram sebagai promotor situs judi online tersebut. Abdi Setiawan Rusli selaku selebgram Lampung lebih awal ditangkap oleh petugas tersebut, ditangkap di Bandar Lampung pada hari Rabu 13 Juli 2022. Sedangkan selebgram Andreas Yuda Prasetya ditangkap di Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022. Pada 23 Juli 2022 Polda Lampung melakukan penggerbekan dan penangkapan 25 admin marketing judi online setelah penangkapan kedua selebgram tersebut. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Pinem, Kupas TV melaporkan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martiko Terima kasih.